Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kita TV mau memberikan sebuah tutorial cara upload video itu tanpa memakan banyak size ya atau kuota kita nanya dia pertama sekali teman-teman harus mengkompres video Nah jadi kita upload kita upload video ke YouTube dan kita kompres dulu pertamanya kita menggunakan handbrake nah ini aplikasinya handbrake siap kita buka dulu aplikasi handbrake nya dan kita akan cari dulu aplikasinya nah ini aplikasinya dokumen Wanderseer output nah bisa kita lihat di sini kalau kita lihat ini ini saiznya itu 885 jadi kalau misalnya kuota teman-teman cuman ada 100 MB cuman satu tapi kalau misalnya udah dikompres ini 5322 43198 155 ini bisa setengahnya kan nih kalau kita upload semua ini jadinya seperti nonton nih ada ke sembilan ya Nah klik propertisnya 896 Wih udah satu giga juga ya habisnya belum lagi cengkunik cengkunik yang lainnya ya Nah kita akan ini kita pisahkan dulu kita cut kita masukkan sini Oke siap biar nanti bisa di apa ya setting ya Nah di sini teman-teman silahkan langsung folder batch scan Oke nah kita cari yang tadi dimana letaknya ke siap mana dia on the search output nah ini dia saat foldernya nah jadi dia di scanning title dulu sampai 9 dan teman-teman di sini pilih yang bro sini save nya dimana berkita save di nomor dua ini ya Nah jadi save ya amankan password gelola Oke siap kita save formatnya udah kita buat di sini teman-teman eh tambahkan at all loko nggak bisa at all nah jadi seperti ini ini kita pesuluh jadi kenapa nggak bisa at all ya ini kita pesuluh Hai nah karena disini kita setting dulu ya di di preferensinya preferensi itu kita setting di di bagian advent video output ya nah ini dia default patch nya edit for patch nya kita ubah ke sini ke file yang ini yang tadi wondershare kemudian output Nah kita ubah nomor dua nih select folder Oke siap kalau udah seperti itu kita back nah ini kita klik ke arah world at all nah dia akan bertambah langsung di kekuinnya keranjang semacam keranjang ini keranjang untuk perjalanan ialah nah disini terlihat destination nya dan formatnya berubah menjadi m4v tapi ini m4v ini bisa di-applet Nah oke setelah itu teman-teman klik start kue nah kita akan tunggu sampai dia selesai nah kita tunggu satu aja kita contohkan apakah benar benar saiznya itu berkurang atau tidak sama sekali up ya kita stop dulu ya kita stop siap nah ini kita hapus dulu ada yang salah tadi ya kita hapus dulu eh ini kita hapus tunggu kita at kue at all nah the file yes over yes nah kita over wet nah disini teman-teman setting dulu bagian video ini teman-teman silahkan kurangi concern video quality nya apakah ini mengurangi kualitas yang itu sedikit kurang tapi enggak enggak nampak ya ah kualitasnya itu kualitas suaranya itu masih sama dan videonya juga bagus nanti kita lihat nah ini 29 berarti udah berkurang nantinya baru kita start kue nah kita lihat Hai jadi video ini ini akan ku skip dulu karena dia loadingnya lama ya ini masih 15% kita skip kalau udah jadi aku akan lihat kan Nah jadi ini hampir jadi 93% masih sikit lagi sikit lagi selesai Oke siap Nah kita cari folder yang tadi ini kan folder yang pertama nah dia folder yang kedua nah disini amankan password kelola nah ini ini 11 MB ya 4 menit nah ke siap kita lihat sini amankan ini 85,8 MB nah coba kita buka satu yang besar ini ditampilkan seperti ini bukan nunggu saja kita buka password ke-2 ya sebagai hasil tadi yang kedua kenapa apakah sama video kualitasnya nah sama kan enggak berbeda ya password sama Oke kalau misalnya mengenai suaranya juga sangat enggak bakalan berubah karena kita ngubahnya videonya nah ini jadi 7,6 kalau kita lihat tadi ini disini 53 jadi jauh banget ya terkompresnya Nah kalau dengan begini teman-teman bisa bisa upload sebanyaknya ke YouTube ya kalau misalnya beli paket cuma 30gb itu dan mau upload 200 200 video gitu kan Nah itu teman-teman bisa mengkompresnya terlebih dulu dengan aplikasi handbrake jadi silahkan install di sini di handbrake namanya cari di Google itu gratis teman-teman nah handbrake handbrake the open search with transcoder nah jadi ini gratis nah pasti teman-teman sukain gratis kan jelas ini gratis teman-teman untuk linder 7 8 sampai 10 64 bit only Oke sampai jumpa dan aplikasi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kalau enggak bermanfaat silahkan nonton lagi dari awal itu dong bye-bye jangan bye-bye